Sampai jumpa di video selanjutnya Oke, bagi teman-teman yang baru join atau baru bergabung Jangan lupa klik tombol like-nya dan tombol subscribe-nya ya Jangan dilupa, jangan lupa Oke, sebelum kita memulai video ini Kita jangan lupa untuk seruput kopinya Kencangkan sabuk pengaman Mari kita mulai Pada episode sebelumnya dicaritakan Shouyan ditalan oleh piton raksasa Dari dunia Taesu Hal ini membuat Jangshang Sangat heran akan tindakan Dari sang ratu Di sisi lain, Shouyan akhirnya dimuntahkan Oleh raksasa piton Kedalam kotak persegi Lalu Shouyan melihat Banyak kantong darah yang bertebaran Dan scene pun Berganti Tapi Jika melihat dari sekarang Para praktisi Taesu yang terlihat seperti orang hidup itu Mungkin Hanyalah sebuah kesadaran Dan itu Masih merupakan kesadaran yang telah ditentukan sebelumnya Sama seperti halnya ramuan olahan Mereka hanyalah dimurnikan tak terhitung jumlahnya Menjadi ramuan yang sama Tidak akan ada pikiran yang berlebihan Dan hanya ada 100% kepatuhan Serta kesetiaan kepada dunia Taesu Tapi orang di depannya jelas berbeda Taesu 2 dan Taesu 3 ini Hanyalah tubuh dan memiliki kesadaran ganda Namun pria di depan Shouyan ini Adalah pemimpin yang sebenarnya Dari para praktisi Taesu ini Dapat juga dikatakan Bahwa dia adalah satu-satunya orang Dari kelompok praktisi Taesu Yang memiliki jiwa Jadi Dia merupakan orang yang benar-benar memiliki kehidupan Dia Akhirnya berhasil menangkap Shouyan Dengan segala cara Meskipun sebenarnya Dia tidak ingin berperang seperti ini Akan tetapi Berbagai pelaku Shouyan Terus menerus menyentuh garis batas wajar dunia Taesu Dan setelah dia tidak tahan Taesu satu ini Mengerahkan semua pasukannya Untuk mendapatkan Shouyan Tapi yang tidak diduganya adalah Bahwa Shouyan sebenarnya Memiliki metode yang begitu kuat Dan pukulan sebelumnya Bahkan hampir membunuh semua praktisi Taesu Terkuat mereka Kemudian Yang lebih tampak ampun adalah Bahwa selama waktu yang ekstrim ini Shouyan mengambil semua armode palsu mereka Ketika diletakkan Dan hal ini Semakin membuat marah orang di depannya Kemarahan yang tak tertahankan di wajahnya Sudah cukup untuk mengungkapkan tanpa kata-kata Setelah pencarian jiwa pertama tidak berhasil Penindasan yang kuat segera digunakan Tindakan ini Tidak hanya menahan tubuh fisik Shouyan Sehingga dia tidak bisa bergerak Tetapi Juga itu melumpuhkan jiwanya Dan juga memblokir kekuatan jiwa Shouyan Lalu Setelah selesai Pria tampan itu kembali mendekatinya secara perlahan Dan ketika Shouyan melihat armode palsunya Pada saat pandangnya mendarat di lengannya Ada angka 1 Jadi Jelas bahwa si nomor 1 ini Adalah pemimpin tertinggi dari dunia Taisu Dan tidak diragukan lagi Aku sangat penasaran Jika kamu mati Bisakah kamu menjadi seperti mereka Dan kembali dibangkitkan Ucap Shouyan sambil menatap Taisu 1 Yang tengah bergerak dengan hati-hati Oh Apakah kamu sadar Bahwa kematianmu sudah dekat Tidakkah kamu berpikir Tentang bagaimana bertahan hidup Tanya Taisu 1 Akan tetapi Ekspresi Shouyan masih tetap tenang Ketika mendengar ini Mungkinkah Kamu sedang menunggu seseorang Untuk menyelamatkanmu Apakah itu Sang Ratu Tanya Taisu 1 Sambil sedikit tersenyum Taisu 1 berkata Seolah-olah dia sudah melihat sesuatu Lalu Dia melambaikan tangannya Dan segera berbicara Tirai tipis pun Tiba-tiba muncul Dan dia bisa melihat situasi Pertempuran di luar saat ini Dalam gambaran pada Tirai itu Terlihat Bahwa perang terus pecah Di setiap wilayah Dan pertempuran antara Kedua belah pihak Masih berlangsung Tapi Taisu 1 ini Sepertinya tidak panik Dan dia tidak takut Membuang waktu di sini Dari Tirai tipis tersebut Terlihat Bahwa sosok Sang Ratu Masih berada di atas Tata tanduk naganya Akan tetapi Dia tetap tidak bergerak Setelah Shouyan menghilang Dan ketika Shouyan melihat Ke arah Sang Ratu Kepala Sang Ratu pun Tiba-tiba menoleh ke arahnya Dan mata indahnya Sepertinya bertemu Dengan mata Shouyan Lalu Pada saat yang sama Transmisi suara juga Jatuh ke dalam Benak Shouyan Suamiku Apakah kamu membutuhkan Bantuanku Ucap Sang Ratu Yang kata-katanya Muncul di dalam Benak Shouyan Adegan ini Secara alami juga Dilihat oleh Taisu 1 Ekspesinya pun Langsung berubah Dan dia segera Melambaikan tangannya Untuk menghilangkan Tiranya Jelas Bahwa Taisu 1 Tidak tahu bagaimana Sang Ratu melakukannya Matanya Memang tampak Melihat Shouyan Tetapi Dia sepertinya Tidak mendengarkan Transmisi suara Dari Sang Ratu Kepada Shouyan Jika kamu bisa Tentu saja Aku akan membutuhkannya Ucap Shouyan Sambil tersenyum pahit Pada saat ini Teknik pembentukan Kehidupannya Masih dalam Pemulihan Jadi Selama pemulihan ini Jika mengandalkan Kekuatannya sendiri Tidak akan ada Ruang bagi Shouyan Untuk melakukan Perlawanan Dan secara alami Yang terbaik adalah Mengandalkan Bantuan dari Sang Ratu Shouyan memang Tidak dapat menemukan Sosok Sang Ratu Di sini Dan dia Tidak bisa Secara akurat Mengirimkan Transmisi suaranya Kepada Sang Ratu Jadi Ia hanya bisa Membuka mulutnya Dan berbicara Tapi Setelah berbicara Taesu 1 malah Memandang Shouyan Dengan aneh Bahkan Tindakan Tindakan Shouyan Ini Membuat Taesu 1 Mengerutkan Keningnya Dan mulai Merasa Bahwa ada Sesuatu Yang tidak Beres Lalu Dia pun Akhirnya sadar Bahwa Sang Ratu Mungkin Lebih kuat Dari yang Dia bayangkan Dan dia Masih bisa Mengirimkan Suara Kepada Shouyan Saat ini Namun Taesu 1 Masih tidak Mengatakan Sepatah Kata Apapun Dia Hanya datang Kedapan Shouyan Dalam Setejap Mata Dia Mengulurkan Tangannya Merentangkan Kelima Jarinya Dan Akhirnya Dia langsung Meraih Kekuatan Jiwa Milik Shouyan Yang Tampaknya Dia Berniat Untuk Segera Mencari Jiwa Shouyan Detik Berikutnya Dampak Kekuatan Jiwa Yang Kuat Langsung Menyelimuti Sosok Shouyan Tetapi Kekuatan Jiwa Dari Tingkat Domain Milik Shouyan Secara Alami Bukanlah Tingkat Yang Biasa Biasa Saja Jadi Tidak Mudah Untuk Menembus Kekuatan Jiwa Di Tingkat Domain Milik Shouyan Dalam Sekejap Kekuatan Jiwa Dari Kedua Pihak Mulai Bertabrakan Kekuatan Jiwa Milik Taishu Satu Ini Sepertinya Berbeda Dari Milik Shouyan Kekuatan Jiwanya Bukan Berasal Dari Tubuhnya Sendiri Seperti Shouyan Tetapi Berasal Dari Lingkungannya Kekuatan Yang Kuat Itu Mulai Mencabik Cabik Jiwa Shouyan Dengan Gila Gilaan Sampai Pada Akhirnya Itu Menyentuh Garis Pertahanan Yang Dibentuk Oleh Kekuatan Jiwa Serta Inti Api Dan Segera Ekspesi Shouyan Pun Tiba Tiba Berubah Karena Jika Sang Ratu Tidak Muncul Shouyan Yakin Bahwa Jiwanya Akan Dicari Oleh Taishu Satu Aku Bisa Memberikan Bantuan Tapi Aku Harap Suamiku Bisa Lulus Ujian Dengan Kemampuan Mu Sendiri Ucap Sang Ratu Tepat Ketika Shouyan Masih Bertarung Melawan Taishu Satu Suara Sang Ratu Pun Juga Muncul Dan Ketika Mendengar Kata-katanya Ini Wajah Shouyan Pun Tiba-tiba Membeku Tentu Saja Karena Sekarang Shouyan Sudah Melalui Pertempuran Besar Sebelumnya Di Markas Para Praktisi Taishu Seperti Kata Pepatah Orang Harus Menudukan Kepala Di Bawah Atap Dan Ini Adalah Rumah Milik Taishu Satu Jadi Shouyan Sama Sekali Tidak Memiliki Kekuatan Untuk Melawannya Disini Dari Awal Perang Sampai Sekarang Sang Ratu Tidak Pernah Membantunya Jadi Shouyan Sudah Tahu Bahwa Sang Ratu Tidak Akan Membantunya Kali Ini Itu Karena Sang Ratu Pasti Berharap Bahwa Shouyan Bisa Mendapatkan Sesuatu Dari Perang Ini Pada Akhirnya Kekuatan Jiwa Ranah Domain Shouyan Pun Terkoyak Lapis Demi Lapis Dan Jika Terus Berlanjut Seperti Ini Setelah Pelindung Jiwanya Rusak Jiwa Shouyan Pasti Akan Dicari Dan Setelah Pencarian Jiwa Itu Berakhir Bahkan Jika Shouyan Tidak Akan Mati Shouyan Mungkin Akan Menjadi Orang Setengah Bodoh Jadi Apapun Yang Terjadi Jiwa Shouyan Tidak Boleh Dicari Oleh Dunia Te Segera Jantung Iblis Shouyan Pun Sudah Mulai Berdatak Esmosinya Terus Meningkat Dan Semangat Juangnya Juga Meningkat Pasat Lalu Karena Sang Latu Tidak Bisa Diharapkan Sekarang Dia Hanya Bisa Mengandalkan Dirinya Sendiri Oleh Karena Itu Dalam Menghadapi Situasi Seperti Ini Shouyan Hanya Bisa Bertarung Tanda Milik Sang Dewa Ibis Diantara Ali Shouyan Masih Abu Abu Dalam Situasi Ini Shouyan Tidak Punya Pilihan Selain Melakukannya Sendiri Dalam Sekejap 45 Milyar Lautan Energi Melonjak Keluar Dari Tubuhnya Dengan Gila Gilaan Tetapi Dalam Waktu Singkat Kekuatan Yang Memancarkan Energi Itu Ternyata Sudah Terlalu Banyak Semua Sumber Energi Yang Dimuntahkan Tersebut Berubah Menjadi Lautan Api Dalam Sekejap Menyelimuti Daerah Sekitarnya Sejauh 10.000 Kaki Dan Dalam Jarak 10.000 Kaki Ini Ada Banyak Kantong Darah Dan Nyala Api Sudah Naik Lalu Pada Saat Yang Sama Shouyan Merong Dengan Penuh Amarah Dan Ekspresi Kegilaan Pun Muncul Di Matanya Kamu Ingin Mencari Jiwaku Maka Aku Akan Mengambilnya Terlebih Dahulu Jiwamu Ucap Shouyan Meskipun Tubuh Pisik Dan Jiwa Shouyan Ditekan Dan Dibatasi Kekuatan Pembentukan Kehidupannya Bukan Berasal Dari Kekuatan Keduanya Akan Tetapi Ceng Tidak Punya Banyak Waktu Untuk Mengendalikan Apa Tar Yong Dan Sulit Untuk Mengambil Kekuatan Hingga Mencapai Kaisar Keabadian Tetapi Tidak Ada Cara Lain Yang Lebih Baik Saat Ini Dan Itu Adalah Satu Satunya Kekuatan Yang Dapat Digunakannya Saat Ini Tapi Untuk Sementara Waktu Taishu Satu Ini Sepertinya Tidak Menyadari Bahwa Kekuatan Shouyan Untuk Merebut Tubuh Sudah Merasuk Kedalam Jiwanya Namun Setelah Beberapa Saat Pupil Mata Taishu Satu Pun Tiba Tiba Menyusut Dan Dahinya Bahkan Menyemburkan Keringat Dingin Telapak Tangan Yang Memegang Bagian Atas Kepala Shouyan Ditarik Kebelakang Dengan Sangat Keras Hingga Membuat Taishu Satu Mundur Lagi Dan Lagi Karena Merasa Jiwanya Mulai Ditolak Taishu Satu Kini Tidak Berani Terus Mencari Jiwa Shouyan Dan Dia Langsung Mengarahkan Seluruh Tenaganya Untuk Melawan Sebuah Tekanan Aneh Yang Muncul Di Dalam Tubuhnya Dalam Waktu Singkat Wajah Taishu Satu Menjadi Pucat Dan Setelah Beberapa Lama Dia Mengangkat Kepalanya Dengan Terengah Engah Dan Menatap Shouyan Dengan Tidak Perdaya Apakah Kamu Masih Ingin Membawaku Pergi Ucap Taishu Satu Dengan Sangat Terkejut Dan Dia Merasa Bahwa Jika Dirinya Tidak Bereaksi Tepat Waktu Shouyan Mungkin Benar-benar Berhasil Melakukan Teknik Rahasianya Ah Aku Hampir Membiarkanmu Berhasil Kamu Benar-benar Sulit Untuk Dihadapi Tapi Jika Itu Masalahnya Maka Belum Terlambat Bagiku Untuk Mengalahkan Sampai Mati Ucap Taishu Satu Apa Yang Dilakukan Shouyan Satu Tampaknya Membuat Perjadian Itu Wajahnya Sudah Berubah Menjadi Sangat Suram Dan Begitu Dia Selesai Berbicara Dia Segera Melangkah Maju Untuk Menghadapi Shouyan Dengan Tinjunya Dengan Suara Teradam Dari Benturan Ini Shouyan Menembak Kebelakang Beberapa Meter Seluruh Tubuhnya Membungkuk Kerana Tekanan Kuat Dan Seteguk Darah Besarpun Keluar Dengan Deras Dari Mulutnya Tapi Tak Sampai Sedang Melesat Dan Menghantam Dengan Pukulan Lutut Dengan Kekuatan Dari Pukulan Di Lutut Ini Meskipun Kepala Shouyan Masih Ada Tapi Fitur Wajahnya Sudah Tak Karuan Kita Tidak Bisa Lagi Melihat Wajahnya Dengan Jelas Karena Wajahnya Sudah Belumuran Dengan Darah Tak Lama Kemudian Tubuh Shouyan Pun Menabrak Dinding Dengan Suara Terdam Yang Cukup Bisa Lagi Berdiri Dengan Tegak Di Sisi Lain Tinju Tei-Soon Nomor Satu Itu Masih Berlumuran Darah Yang Belum Mengering Dan Ketika Melihat Tubuhnya Yang Berlumuran Darah Yang Dipancarkan Oleh Tubuh Shouyan Karena Dia Sudah Memukulnya Hingga Jatuh Ketanah Pria Itu Terlihat Senang Seolah Dia Sedang Mengagumi Karya Seni Unik Yang Diciptakan Olehnya Luka Yang Diderita Shouyan Tidak Patal Sama Sekali Dan Setelah Dipukuli Pria Tei-Soon Itu Juga Diam-diam Dikejutkan Oleh Kekuatan Fisik Shouyan Yang Sangat Kuat Sambil Melihat Shouyan Yang Berantakan Dan Juga Belumuran Darah Tei-Soon Satu Pun Melangkah Maju Lagi Dan Merahi Armor Palsu Di Tubuhnya Yang Kemudian Dia Langsung Melucuti Armor Itu Sebuah Lapak Tangan Tiba-tiba Keluar Dari Kantung Darah Itu Dan Itu Merobek Kantung Darah Dengan Ganas Setelah Sosok Ini Keluar Tei-Soon Pun Melampaikan Armor Palsu Yang Sudah Berubah Menjadi Bola Logam Di Tangannya Kemudian Bola Logam Itu Terbang Ke Arah Kantung Darah Detik Berikutnya Armor Palsu Itu Menyelimuti Seluruh Tubuh Sosok Yang Ada Di Dalam Kantung Darah Dan Pada Saat Armor Dewa Palsu Menutupi Sosok Itu Kiletan Cahaya Melintas Di Mata Sosok Itu Dan Juga Ada Angka 2 Yang Tergambar Di Armor Dewa Palsunya Sosok Itu Kemudian Membuka Matanya Dan Mengangkat Kepalanya Lalu Dia Menatap Shoyan Yang Berlumuran Darah Di Ujung Yang Jauh Tatapannya Ini Mengandung Niat Membunuh Yang Kuat Seolah Dia Ingin Merobek Shoyan Menjadi Berkeping Ketika Sosok Itu Melangkah Keluar Dengan Langkahnya Yang Tiba Tiba Sosok Meledak Seperti Bola Mariam Yang Kemudian Dia Melancarkan Serangannya Yang Seperti Hujan Deras Untuk Menyelimuti Sosok Shoyan Suara Teredam Pun Terus Datang Dari Tubuh Shoyan Dan Tulang Tulang Di Tubuh Punya Sekali Berhenti Cukup Sampai Disini Ucap Taishu Satu Sambil Melambaikan Tangannya Taishu Satu Pun Berkata Sambil Menekati Shoyan Secara Perlahan Dan Ketika Mendengar Perintahnya Taishu Dua Pun Segera Menghentikan Pukulannya Lalu Dia Menangkupkan Tinjunya Dengan Hormat Pada Pria Taishu Satu Itu Baik Master Taishu Ucap Taishu Dua Meskipun Yang Dikalahkan Dari Bentuk Manusia Temun Jalan Kembali Taishu Dua Yang Telah Dilenyapkan Olehnya Dan Juga Armodeo Palsu Yang Ada Di Tubuh Itu Membuktikan Bahwa Semua Pasukan Taishu Di Medan Perang Merupakan Tubuh Cloningan Mereka Semua Mengandalkan Armodeo Palsu Untuk Dibangkitkan Kembali Setelah Dikalahkan Dan Setelah Armodeo Palsu Dipasang Di Tubuh Mereka Tampilan Sosok Mereka Akan Berubah Menjadi Sosok Yang Berbeda Daripada Sebelumnya Setelah Memberi Hormat Pada Teishu Satu Teishu Dua Pun Mundur Kesamping Pria Teishu Itu Pun Ternyata Bernama Suchang Dan Setelah Teishu Dua Mundur Suchang Pun Mendekati Shoyan Lagi Kemudian Dia Menantap Tubuh Shoyan Yang Sudah Terluka Parah Lalu Dia Merentangkan Telapak Tangannya Lagi Untuk Menggunakan Teknik Pencarian Jiwa Pada Tubuh Shoyan Pada Saat Ini Shoyan Sudah Terengah Dan Tubuhnya Masih Tidak Bisa Bergerak Sama Sekali Tapi Bahkan Jika Dia Masih Bisa Bergerak Tubuh Fisiknya Sudah Terluka Parah Dan Tidak Mungkin Baginya Untuk Kuli Dalam Waktu Sangat Singkat Ini Hah Apakah Batasan Dari Kekuatan Kus Saat Ini Gumam Shoyan Sambil Menundukkan Kepalanya Tubuh Fisiknya Sebenarnya Sudah Pulih Tetapi Karena Trauma Yang Terlalu Berat Dari Serangan Tei Sudua Dan Mengingat Bahwa Kekuatan Shoyan Masih Diranah Dewa Dia Tidak Bisa Melakukan Perlawanan Sehingga Kecepatan Pemulihan Tidak Dapat Menandingi Kekuatan Keabadian Kali Ini Tidak Mungkin Bagi Shoyan Untuk Mengembalikan Tubuhnya Kebentuk Aslinya Dalam Beberapa Tarikan Nampas Saja Kecuali Dia Bisa Menggunakan Teknik Pembentukan Kehidupan Dan Menggabungkan Tubuhnya Dengan Apatar Yohansen Supaya Kekuatan Fisiknya Akan Meningkat Ketubuh Abadi Bintang Tidanya Tapi Dalam Masalah Kali Ini Lutus Api Kemarahan Buddha Yang Dilemparkan Shoyan Di Pertarungan Sebelumnya Itu Di bawah Teknik Pembentukan Kehidupan Sehingga Teknik Itu Telah Menguras Habis Kekuatan Dari Dewa Ibis Shoyan Dan Saat Ini Tanda Ibis Di Dahinya Masih Reduk Yang Menandakan Bahwa Kekuatan Dewa Ibis Masih Belum Pulih Pada Saat Ini Kehidupan Shoyan Sedang Terancam Sementara Itu Sang Ratung Masih Duduk Di Lalu Mata Sang Ratu Pun Menatap Pasukan Teisu Di Kejauhan Dan Wajahnya Menunjukkan Keraguan Sepertinya Dia masih ragu Untuk Bergerak Menolong Shoyan Atau Tetap Membiarkan Shoyan Mengelesaikan Masalah Ini Dengan Kekuatannya Sendiri Mencari Cara Untuk Bertahan Hidup Dalam Batasannya Ini Adalah Satu Satunya Cara Untuk Meningkatkan Kekuatannya Dengan Cepat Gumam Sang Ratu Sudah Tahu Bahwa Cara Ini Sangat Berisiko Karena Dia Tidak Tahu Apakah Shoyan Benar-benar Bisa Menembus Batasannya Atau Tidak Karena Jika Shoyan Tidak Bisa Menembus Batasannya Dia Akan Mati Dalam Keadaan Yang Sangat Krisis Itu Sin Pun Kembali Ke Ruangan Kantung Darah Dimana Shoyan Sedang Disekap Kali Ini Ketika Su Meluarkan Kekuatan Jiwanya Telah Kehilangan Vitalitasnya Oh Aku Ingin Melihat Siapakah Kamu Sebenarnya Siapa Yang Membuatmu Melakukan Semua Ini Kamu Adalah Yang Pertama Dari 10.000 Tahun Yang Bisa Menggunakan Armor Dewa Palsu Dan Juga Mengendalikan Dewa Teesu Selain Orang-orang Dari Dunia Teesu Ucap Su Cang Dengan Nada Dingin Pada Saat Ini Kekuatan Jiwa Su Cang Langsung Menyelimuti Jiwa Shoyan Dan Segera Dia Menjelajahi Ingatan Shoyan Semuanya Yang Tampaknya Kali Ini Shoyan Tidak Melakukan Perlawanan Sama Sekali Detik Berikutnya Shoyan Pun Menjadi Kesakitan Dan Adegan Kenangan Masa Lalunya Mulai Melayang Di Depan Matanya Sekarang Jiwanya Sedang Dicari Oleh Su Cang Untuk Mendapatkan Informasi Dari Ingatannya Ada Pun Su Cang Yang Mendapatkan Ingatan Shoyan Ekspresinya Tiba-tiba Mulai Membeku Dan Matanya Terus Melebar Kerana Terkejut Akan Sesuatu Sementara Itu Tei Su Dua Di Sampingnya Memperhatikan Su Cang Yang Sedang Melakukan Pencarian Jiwa Tapi Ketika Dia Melihat Su Cang Yang Wajahnya Menjadi Semakin Terkejut Tei Su Dua Itu Pun Juga Tampak Sedikit Tidak Sabar Untuk Mengetahui Kebenarannya Dia Juga Sangat Penasaran Tentang Bagaimana Shoyan Bisa Menggunakan Armor Deo Palsu Dan Juga Mengendalikan Dewa Tei Su Yang Merupakan Harta Paling Rahasia Dari Dunia Tei Su Di Sisi Lain Ketika Dia Melakukan Pencarian Jiwa Pada Tubuh Shoyan Wajah Su Cang Pun Menjadi Lebih Pucat Yang Sepertinya Dia Menemukan Sesuatu Yang Mengerikan Di Dalam Ingatan Shoyan Sehingga Belum Lama Setelah Dia Menjelajahi Ingatan Shoyan Dia Ingin Menarik Kembali Kekuatan Jiwanya Tapi Saat Ini Dia Tidak Bisa Mengendalikan Kekuatan Jiwanya Saat Dia Menarik Kekuatan Jiwanya Untuk Keluar Dari Tubuh Shoyan Ada Sebuah Lengan Yang Tiba-tiba Torulur Dari Ingatan Shoyan Dan Di Sisi Lain Ada Juga Sebuah Lengan Hitam Yang Menahan Kepala Shoyan Saat Ini Setelah Itu Ketika Tangan Hitam Ini Mencengkram Kepala Shoyan Jeritan Shoyan Pun Tiba-tiba Berhenti Dan Suara Jeritan Itu Digantikan Dengan Jeritan Dari Mulut Shoyan Yang Tampaknya Dia Terkena Teknik Pencarian Jiwa Dari Shoyan Di Sisi Lain Pada Saat Jeritan Shoyan Semakin Menggema Di Ruangan Itu Yang Bahkan Suaranya Menusuk Kedalam Sumsum Tulang Karena Jeritannya Sangat Melengking Tei Sudua Yang Melihat Lengan Hitam Menahan Shoyan Pun Tidak Berani Bergerak Itu Karena Shoyan Belum Memberikannya Perintah Dan Dia Tidak Ingin Bertindak Ke Gabah Setelah Kejadian Ini Shoyan Kemudian Mengangkat Lengannya Yang Belumuran Darah Lalu Menekankannya Ke Kepala Shoyan Yang Sepertinya Dia Berencana Untuk Benar-benar Melakukan Teknik Pencarian Jiwa Pada Tubuh Shoyan Detik Berikutnya Setelah Tangan Shoyan Menekan Kepala Shoyan Pun Menuangkan Kekuatan Jiwanya Kedalam Tubuh Pria Itu Yang Kemudian Kekuatan Jiwa Di ranah Domainnya Menembus Kedalam Jiwanya Dalam Hal Ini Shoyan Tampaknya Membalaskan Apa Yang Sudah Dilakukan Kepadanya Dimana Shoyan Sudah Melakukan Pencarian Jiwa Pada Dirinya Jadi Dia Pun Menggunakan Tindakan Yang Sama Pada Tubuh Shoyan Ketika Kekuatan Jiwa Shoyan Menembus Kedalam Jiwa Shoyan Sebuah Kenangan Yang Sangat Banyak Pun Muncul Di Dalam Pikir Saking Banyaknya Kenangan Itu Membentuk Bintik Bintik Yang Tak Terhitung Jumlahnya Itu Kewaktu Jantungnya Yang Biasa Dan Jantung Ibis Berdetak Semakin Cepat Ketika Dia Mengangkat Kepalanya Ekspesi Wajahnya Yang Buram Tampak Sangat Menakutkan Detik Berikutnya Raungan Lain Kembali Muncul Raungan Ini Datang Dari Mulut Shoyan Bukan Dari Shoyan Dan Shoyan Pun Terus Mengobrak Abrik Lebih Banyak Kenangan Lagi Pada Saat Ini Tubuh Shuchang Bergetar Hebat Dan Kekuatan Yang Kuat Pun Datang Dari Sekitarnya Itu Datang Dan Berkumpul Dalam Sekejap Segera Kekuatan Shuchang Tiba-tiba Meningkat Cukup Banyak Dan Bahkan Mampu Memotong Kekuatan Jiwa Shoyan Dalam Sekejap Karena Kalah Dalam Kekuatan Shoyan Akhirnya Membeku Di Tempat Sementara Itu Meskipun Tidak Ada Ekspesi Yang Terlihat Di Wajahnya Tetapi Tubuh Taishu Dua Yang Berada Di Samping Menjadi Kaku Dan Keringat Dingin Menetes Keluar Jelas Sepertinya Tubuh Shoyan Hampir Hancur Dengan Hanya Mengandalkan Energi Dewanya Saja Shoyan Nyaris Tidak Selamat Dari Kematian Dan Meskipun Itu Batasan Dirinya Tapi Shuchang Masih Bisa Merasakan Ancaman Dari Sosok Shoyan Akhirnya Shuchang Yang Melesat Kebelakang Sedang Menutupi Kepalanya Saat Ini Itu Karena Pencarian Jiwa Membuatnya Jatuh Koma Untuk Beberapa Saat Dan Ketika Taishu Dua Menatap Shoyan Matanya Tiba-tiba Berkilau Dengan Niat Yang Membunuh Bahkan Dalam Situasi Seperti Ini Kekosongannya Masih Bisa Terluka Memang Terlihat Bahwa Penampilan Shoyan Saat Ini Benar-benar Yang Paling Rentan Bagi Shoyan Tapi Ketika Melihat Shuchang Yang Mengalami Koma Taishu Dua Tidak Tau Apa Yang Terjadi Di Antara Mereka Segera Cairan Di Tangannya Pun Mengalir Perlahan Dan Berubah Menjadi Padang Yang Panjang Lalu Kelima Jarinya Lahan Mengencang Dan Sebuah Pikiran Untuk Membunuh Shoyan Pun Akhirnya Muncul Di Dalam Ekspesi Wajah Jelas Bahwa Ancaman Shoyan Terlalu Besar Jadi Taishu Dua Sangatlah Takut Jika Berlarut Seperti Ini Maka Akan Terjadi Beberapa Kecelakaan Lebih Baik Segera Hentikan Kekacauan Dan Menyingkirkan Shoyan Secara Langsung Untuk Menghindari Bencana Lainnya Pada Saat Ini Kekuatan Keabadian Terus Menguap Dari Armodeo Palsunya Untuk Menutupi Pedang Panjang Di Taishu Dua Pun Mengapelkan Pedang Panjang Di Tangannya Untuk Menjaga Kecelakaan Dan Karena Shoyan Masih Mempertahankan Jiwanya Taishu Dua Tampaknya Memilih Untuk Mengakhiri Shoyan Dalam Satu Serangan Pemimpin Suchang Kini Sedang Koma Tapi Orang Ini Tidak Bisa Lagi Dibiarkan Hidup Terlalu Lama Dia Harus Segera Diberantas Bumam Taishu Dua Setelah Menurut Peraturan Dunia Taishu Sendiri Sama Sekali Tidak Diperbolehkan Untuk Membunuh Sebelum Diperintahkan Itulah Sebabnya Taishu Dua Merasa Ragu Cukup Lama Tetapi Rasa Ancaman Yang Berasal Dari Shoyan Saat Ini Terus Menghancur Kannya Dan Membuatnya Merasa Sangat Tidak Nyaman Dan Perasaan Tidak Nyaman Yang Menjadi Semakin Intens Inilah Yang Membuat Teishu Dua Menjadi Seorang Pembunuh Posisi Teishu Dua Berada Di Samping Shoyan Jaraknya Hanya Belasan Kaki Jauhnya Dan Ia Tentu Saja Bisa Muncul Di Depan Shoyan Hampir Secara Instan Melihat Shoyan Yang Berada Dalam Wujud Manusia Saat Ini Teishu Dua Pun Tidak Ragu Lagi Dia Langsung Memutarkan Kakinya Mengangkat Pedang Panjang Di Tangannya Yang Dibungkus Dengan Kekuatan Keabadian Yang Kuat Dan Menebaskan Ke arah Shoyan Dengan Sangat Kencang Ketika Pedang Di Tangannya Dilambaikan Dengan Kondisi Shoyan Yang Saat Ini Sedang Lemah Dan Tanpa Pelindungan Armode Pasu Itu Cukup Untuk Membelahnya Menjadi Dua Secara Singkat Daishu Dua Pun Juga Berpikir Demikian Karena Shoyan Saat Ini Tidak Dengan Sensara Ucap Taishu Dua Dan Setelah Kata-kata Itu Jatuh Pedang Panjang Sudah Berada Di Depan Shoyan Namun Tepat Ketika Pedang Tersebut Hendak Memotong Leher Shoyan Sebuah Telapak Tangan Pun Tiba-tiba Menjulur Dari Kehampaan Dan Dengan Mudahnya Itu Benar-benar Menghalangi Pedang Panjang Milik Taishu Dua Yang Meraung Ke arah Shoyan Lalu Pada Saat Pedang Panjang Itu Mengenai Telapak Tangannya Telapak Tangan Itu Pun Malah Menangkap Pedang Taishu Dua Dengan Perlahan Mengikuti Tebasan Pedangnya Dan Terlihat Bahwa Ada Tiga Tanda Bintang Yang Berkedip Di Antara Alis Sosok Itu Yang Belum Pernah Dilihat Oleh Taishu Dua Sebelumnya Tapi Penampilannya Bahkan Lebih Sulit Dipercaya Karena Sosok Itu Muncul Begitu Saja Ini Tidak Mungkin Siapapun Yang Berasal Dari Luar Sama Sekali Tidak Bisa Masuk Ketempat Ini Kecuali Para Praktisi Teesu Dari Mana Orang Ini Berasal Ucap Teesu Dua Teesu Dua Jelas Terkejut Dengan Adegan Ini Akan Tetapi Ekspresinya Tidak Terlihat Karena Pelindung Kepalanya Menutupi Wajahnya Dan Ternyata Sosok Yang Memblokir Serangan Patal Untuk Shoyan Adalah Tubuh Apatar Yuan Shen Pada Saat Ini Jantung Ibis Berdetak Kencang Shoyan Bahkan Meluarkan Segenggam Pil Besarnya Kedalam Mulutnya Pada Waktu Pertarungan Ini Shoyan Bahkan Masih Sibuk Untuk Berkultipasi Tetapi Kadar Pil Tersebut Sudah Lama Tidak Dapat Memenuhi Kebutuhan Tubuhnya Dan Efek Penyembuhannya Secara Alami Sangat Berkurang Tetapi Untungnya Kecepatan Detak Jantung Ibis Menjadi Lebih Cepat Dan Terus Bertambah Cepat Sehingga Aliran Kekuatan Kehidupan Yang Stabil Menyembur Keluar Dari Jantung Ibis Tubuh Shoyan Yang Terluka Parah Pun Itu Pulih Dengan Kecepatan Yang Sangat Mengerikan Sebelumnya Ketika Dewa Iblis Tianhe Memberikan Jantung Ibis Ini Kepada Shoyan Dia Hanya Memberitahu Shoyan Bahwa Jantung Ibis Ini Membuat Shoyan Lebih Berani Dalam Pertampuran Namun Shoyan Merasa Bahwa Jantung Ibis Ini Bisa Menjadi Lebih Kuat Karena Dia Memberi Shoyan Kemampuan Yang Pantang Menyerah Jadi Dalam Pertampuran Yang Semakin Sengit Seperti Ini Keinginan Seringkali Menjadi Hal Yang Sangat Diperlukan Untuk Menang Apalagi Dalam Situasi Yang Sulit Keinginan Bisa Menjadi Tak Terkalahkan Segera Tulang Dan Daging Shoyan Pun Puli Dengan Kecepatan Yang Terlihat Dengan Mata Terlanjang Tetapi Bahkan Dengan Kecepatan Pemulihan Yang Mengerikan Seperti Ini Dia Tidak Dapat Puli Dalam Waktu Yang Singkat Dan Shoyan Masih Membutuhkan Waktu Yang Cukup Lama Ini Dan Akhirnya Dia Kembali Melapaskan Sarangan Sengit Pada Tubuh Apatah Yuan Shen Itu Tapi Dengan Kekuatan Tubuh Apatah Yuan Shen Saat Ini Meskipun Sebenarnya Tidak Bisa Diremehkan Tei Su 2 Masih Memiliki Kekuatan Keabadian Yang Sangat Kuat Dan Kekuatan Keabadian Yang Diberikan Oleh 7 Kristal Merah Di Dadanya Membuat Memiliki Kekuatan Tempur Yang Menakjubkan Oleh Karena Itu Tubuh Apatah Yuan Shen Hanya Dapat Menahan Tai Su 2 Dan Memberikan Beberapa Waktu Untuk Shoyan Bahkan Untuk Mengalahkannya Saja Meskipun Menggunakan 82 Pukulan Dewa Epeknya Masih Tidak Sesuai Dengan Yang Diharapkan Tepat Ketika Shoyan Mencoba Yang Terbaik Untuk Memulihkan Kekuatan Tubuhnya Sendiri Tekanan Yang Sangat Kuat Pun Tiba Tiba Menyelimuti Tubuhnya Dari Segala Arah Tekanan Ini Tidak Hanya Ditujukan Pada Tubuhnya Sendiri Tetapi Juga Menekan Tubuh Apatah Yuan Shen Segera Tai Su 2 Pun Tidak Ingin Membuang Kesempatan Ini Dan Akhirnya Dia Dengan Ganas Menusuk Tubuh Apatah Yuan Shen Karena Tekanan Kuat Itu Tubuh Apatah Yuan Shen Juga Tidak Dapat Bergerak Pada Saat Ini Sehingga Membuat Pedang Di Tangan Tai Su 2 Dapat Menembus Tubuh Apatah Yuan Shen Dengan Keras Akan Tetapi Ketika Pedang Tersebut Hendak Menembus Dadanya Itu Berhenti Secara Tiba-tiba Dan Tampaknya Ada Pelawanan Yang Sangat Besar Yang Memungkinkan Tai Su 2 Tidak Dapat Menembus Tubuh nya Bagaimana Ini Mungkin Untuk Melakukan Ini Saja Ia Sangat Terkejut Hingga Akhirnya Dia Mundur Untuk Menjaga Jarak Dengan Tubuh Apatah Yuan Shen Aku Yakin Kekuatan Orang Ini Tidak Buruk Tidak Hanya Dia Kuat Secara Fisik Tetapi Mungkin Setidaknya Dia Orang Yang Kuat Di Atas Langkah Keenam Kaisar Keabadian Gumam Tei Su 2 Di Sisi Lain Terdengarlah Suara Ledakan Yang Datang Dari Kejauhan Ternyata Itu Sosok Su Chang Yang Sudah Terbangun Dari Koma Dan Mulai Menunjuk Shoyan Yang Tidak Bisa Bergerak Kemudian Terlihat Bahwa Sosok Su Chang Mendekati Shoyan Dalam Sekejap Selapak Tangannya Pun Tiba Tiba Terulur Dan Kelima Jarinya Tiba Tiba Membentuk Cakar Untuk Meraih Jantung Shoyan Detik Berikutnya Kerasa Krisis Tubuh Shoyan Hanyalah Seorang Dewa Pertempuran Belaka Meskipun Kehilangan Jantung Bukanlah Masalah Yang Patal Tapi Begitu Jantungnya Dihancurkan Luka Shoyan Akan Semakin Parah Selain Itu Alasan Mengapa Shoyan Dapat Merasakan Krisis Kematian Yang Begitu Kuat Adalah Karena Hora Pembunuh Yang Sangat Kuat Yang Memancat Dari Sosok Su Chang Hei Tei Su Jangan Meskipun Su Chang Tidak Tahu Siapa Tubuh Apatah Yuan Sen Yang Tiba-tiba Muncul Di Sebelah Shoyan Tetapi Pada Saat Ini Mata Su Chang Penuh Dengan Esmosi Dan Cerita Pun Berakhir Sampai Jumpa Di Episode Selanjutnya Makan Terasi Dicampur Kedondong Terima Kasih Yang Sudah Bergabung Di Channel Andong Sampai selamat menikmati selamat menikmati